Gentlemen, welcome back to this channel. Nah, pasti pernah nih ada satu saat di mana mungkin ketika kamu pengen wawancara kerja atau meeting penting, atau ketemu klien, atau ketemu partner bisnis di mana kamu pengen kelihatan lebih profesional. Tapi kamu bingung nih, saya harus pakai baju apa, pakai outfit seperti apa supaya terkesan terlihat lebih profesional. Di dalam video kali ini, gentlemen, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kamu ini karena di dalam video kali ini saya akan membahas tentang 7 item atau 7 hal yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional. Item-item yang akan saya bahas di dalam video kali ini menurut saya selain bisa membuat kamu terlihat lebih profesional, bisa juga membuat kamu terlihat lebih dewasa. Nah, jadi misalnya nih ada sebagian dari kamu yang selama ini mungkin masih dianggap oh kamu belum berpengalaman, masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Item-item ini tentu aja bisa membantu kamu terlihat lebih dewasa dan terlihat lebih profesional. So, gentlemen, kalau gitu kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas 7 hal atau 7 item yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional. Oke, item pertama atau hal pertama yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional adalah tailored suit atau tailored blazer. Gentlemen, a good tailored suit on a man is like lingerie on a woman. Bagi saya pribadi, setiap pria itu paling tidak punya satu tailored suit di dalam lemari mereka. Karena bukan aja tailored suit ini bisa membuat kamu terlihat lebih profesional, tapi bisa membuat kegantengan kamu itu meningkat berkali-kali lipat. Dan ya kita semua tahu kalau seseorang itu pakai blazer atau pakai suit, itu akan terlihat jauh lebih profesional dan lebih proper. Nah, mengenai suit atau blazer ini, apalagi yang tailored, saya sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Bang, kalau suit atau blazernya itu beli di Zara, Uniqlo, H&M, itu bagus nggak sih bang? Nah, kalau menurut saya pribadi, hampir semua suit atau blazer yang kamu beli di department store atau counter-counter seperti Zara atau H&M, itu akan susah banget untuk benar-benar pas, benar-benar sesuai dengan bentuk badan kita. Karena ya ukuran suit atau blazer yang ada di department store ini dibuat berdasarkan ukuran badan yang ideal. Dan tentu aja, sebagian besar dari kita, para pria, itu badannya ada aja yang nggak ideal. Ya, entah itu tinggi badan kita, atau bidangnya dada kita, atau ukuran pinggang kita, atau ukuran perut kita. Jadi ya menurut saya, daripada kita keluar duit untuk beli blazer yang branded, tapi udah jadi dan nggak bisa benar-benar pas di badan kita, mendingan uang yang sama kita pakai untuk buat satu suit atau satu blazer yang benar-benar tailored sesuai dengan ukuran badan kita. Dan juga menurut saya, kalau kamu udah pernah ngerasain pakai satu suit atau blazer yang benar-benar pas, benar-benar fit di badan kamu, saya siapin kamu akan ngerasa diri kamu ini ganteng banget, oke banget, dan kepercayaan diri kamu juga akan meningkat. Oke, gentlemen, kita lanjut ke hal yang kedua, atau item yang kedua yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional, adalah kemeja lengan panjang warna gelap. Untuk item ini, saya rasa kita juga semua tahu bahwa ini adalah item wajib kalau kamu pengen terlihat lebih proper atau profesional. Nah, kenapa harus lengan panjang? Ya, karena kita semua tahu bahwa kemeja lengan panjang itu akan terlihat lebih formal, lebih profesional dibanding kemeja lengan pendek. Terus kenapa kok harus warna gelap? Karena warna gelap ini memberikan kesan yang lebih serius, lebih intimidasi, lebih elegan. Jadi, kalau kamu pengen terlihat lebih serius, lebih profesional, saran saya kamu bisa pakai kemeja lengan panjang warna gelap seperti warna hitam, atau warna navy, ataupun warna abu gelap. Dan kalaupun kamu pengen pakai kemeja lengan panjang yang warnanya agak cerah, saran saya kamu bisa pilih yang warna putih polos, karena warna putih polos ini masih bisa memberikan kesan yang profesional dan proper. Oke, gentlemen, kita lanjut ke item yang ketiga atau hal yang ketiga yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional adalah pakai kacamata. Ya, saya rasa sebagian besar dari kita juga udah tahu kalau seseorang itu pakai kacamata, kesannya dia akan terlihat lebih pinter. Ya kan? Dan bukan hanya kita bisa terlihat lebih pinter, tapi kita juga bisa terlihat lebih profesional dan lebih serius. Nah, pakai kacamata ini juga bisa membantu membuat wajah kamu terlihat lebih simetris karena menurut research, wajah yang simetris itu adalah wajah yang menarik. Tapi ya, saran saya kamu harus pilih kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah kamu, jadi bisa mengimbangi bentuk wajah kamu dan membuat wajah kamu terlihat lebih simetris. Dan juga jangan lupa untuk pilih warna frame yang netral. Jangan sampai kamu pilih kacamata yang modelnya, stylenya, atau warnanya terlalu alay dan terlalu nyentrik. Oke, kita lanjut ke hal yang keempat atau item yang keempat yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional adalah jam tangan dengan aksen emas. Yes, gentlemen, jam tangan dengan aksen emas itu bisa memberikan kesan yang mewah, kesan yang elegant, looks, dewasa, dan profesional. Oh ya, saran saya kamu bisa pilih dress watch dengan aksen emas seperti ini, kamu boleh pilih yang warna lebih cerah kayak gini, ataupun warna gelap untuk kesan yang lebih looks seperti ini. Kamu juga masih bisa pakai jam tangan yang stylenya lebih casual, tapi tetap ada aksen emasnya seperti ini. Tapi juga saran saya jangan pakai jam tangan yang terlalu banyak aksen emasnya atau terlalu bling-bling. Cukup pakai jam tangan yang ada aksen-aksen emasnya dikit aja untuk memberikan kesan yang lebih mewah dan profesional. Oke, kita lanjut ke hal yang kelima atau item yang kelima yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional adalah sepatu formal kulit warna hitam. Gentlemen, saya yakin banget kalau kamu pakai sepatu formal kulit warna hitam yang bersih dan proper, partner bisnis kamu, rekan kerja kamu, ataupun klien kamu yang lihat sepatu kamu akan langsung perceive kamu sebagai orang yang well-dressed dan profesional. Karena sepatu adalah salah satu item yang penting, yang esensial dalam penampilan kita. Selain itu, sepatu juga adalah salah satu item yang pertama kali diperhatikan orang lain dari penampilan kita. Saran saya sih bagi kamu semua, kalau kamu belum punya satu sepatu formal kulit warna hitam yang oke, kamu harus consider untuk berinvestasi di sepatu formal kulit warna hitam yang proper, yang bagus, dan yang berkualitas. Saya rasa juga tidak akan sulit cari sepatu formal kulit warna hitam yang berkualitas, yang tidak usah terlalu mahal, tapi cukup berkualitas. Ya, misalnya aja kamu bisa cari brand-brand lokal, karena menurut saya brand-brand lokal kita juga udah kualitasnya oke banget, style-nya juga udah stylish banget. Dan yang paling penting, produk-produk lokal kita itu harganya bersahabat di kantong. Oke, lanjut ke item nomor 6 yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional adalah batik lengan panjang. Yes, gentlemen, saya rasa kita semua juga udah tahu ketika kita pakai batik lengan panjang yang fit dan proper, kita langsung terlihat jauh lebih serius dan jauh lebih profesional. Ya, saya ambil contoh aja yang baru-barusan ini, jadi kamu bisa relate, kamu bisa lihat ketika Presiden Jokowi, Pak Jokowi itu mengumumkan menteri-menteri pada kabinetnya. Nah, di sana menteri-menteri yang diumumkan ini pakai baju batik lengan panjang. Dan kamu bisa lihat di situ, kesan mereka langsung terlihat berwibawa, terlihat mahal, dan terlihat profesional. Saya pribadi juga suka banget dengan batik, karena selain elegen dan mewah, batik juga Indonesia banget. Saya rasa saya juga udah cukup sering bahas tentang batik di channel saya ini. Kalau kamu belum nonton video-video itu, kamu bisa klik link ke video-video itu yang udah saya taruh di deskripsi. Oke, gentlemen, kita lanjut ke hal yang ketujuh atau hal yang terakhir yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional adalah potongan rambut yang rapi. Tentu aja orang lain akan perceive kita sebagai orang yang lebih dewasa, lebih rapi, lebih profesional, kalau potongan rambut kita itu rapi, dibanding kalau misalnya rambut kita gondrong dan acak-acakan. Ya, tentu aja nggak salah juga sih, kalau kita pengen punya rambut gondrong ataupun acak-acakan, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk perceive kita sebagai orang yang dewasa, yang rapi, dan orang yang profesional. Jadi ya, saran saya kalau kamu pengen ketemu klien kamu atau pengen meeting penting, ketemu partner bisnis kamu yang baru, dan kamu pengen terlihat profesional, ya pastikan potongan rambut kamu adalah potongan rambut yang rapi. Oke, gentlemen, itu tadi kita udah bahas 7 hal atau 7 item yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional. Juga, kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus support channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today, gentlemen. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos.